Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Walaupun belajar dari rumah Hari ini anak-anak masyarakat akan belajar bersama dengan guru nikmah Sebelum belajar, seperti biasa, guru ingatkan Jangan lupa untuk salat duha, berdoa, berdikir, dan berharis aturan Setelah melaksanakan kulit di pagi, kita akan mulai belajar Siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar bersama Mapel Matematika, Bilangan Bulat, Perkalian, dan Pembagian Sebelumnya kita telah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Mari bu guru review Penjumlahan bilangan bulat bisa diselesaikan menggunakan garis bilangan Atau dengan rumus berikut Positif ditambah positif hasilnya positif Positif ditambah negatif hasilnya bisa positif atau negatif Begitu juga ketika dibalik Negatif ditambah positif Hasilnya akan negatif ataupun positif Hal ini kita bisa melihat dari Bilangan negatifnya Apabila bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positif Maka hasilnya akan negatif Tetapi apabila kebalikannya Bilangan positif lebih besar dari negatif Hasilnya maka akan positif Untuk negatif ditambah negatif Hasilnya negatif Berdoa contohkan Untuk positif ditambah positif 2 ditambah 7 Hasilnya akan positif Yaitu 9 Untuk positif ditambah negatif Positif 2 ditambah negatif 7 Karena negatifnya lebih besar daripada positif Hasilnya akan negatif Yaitu negatif 5 Kalau dibalik Negatif 2 ditambah positif 7 Positifnya lebih besar Maka hasilnya akan positif Yaitu 5 Positif 5 Untuk negatif ditambah negatif Negatif 2 ditambah negatif 7 Maka hasilnya akan negatif Yaitu negatif 9 Untuk penjumlahan Kita juga bisa Mengumpamakan Bilangan negatif ini sebagai hutang Jadi masih contoh yang tadi Misalnya Kita punya 2 kelereng Terus kita hutang 7 kelereng Maka hasilnya kita Masih hutang 5 Atau negatif 5 Pun untuk Soal yang terakhir Kita hutang 2 Kemudian kita hutang lagi 7 Negatif 2 ditambah negatif 7 Hutang 2 Terus hutang lagi 7 Maka kita hutangnya bertambah menjadi Hutang 9 Atau negatif 9 Seperti itu Untuk pengurangan bilangan bulat Bisa menggunakan garis bilangan juga Atau mengubahnya menjadi Bentuk penjumlahan Bukuru contohkan 2 dikurangi negatif 7 Maka kita ubah menjadi penjumlahan 2 ditambah 7 Sama dengan 9 Kemudian Negatif 2 Dikurang 7 Kita ubah menjadi penjumlahan Negatif 2 Ditambah Negatif 7 Kita hutang Kemudian hutang lagi Jadi hutangnya lebih banyak Hutang 2 Hutang 7 Hutang 9 Atau negatif 9 Kemudian Negatif 2 Dikurangi negatif 7 Kita ubah menjadi penjumlahan Negatif 2 Ditambah 7 Kita hutang 2 Terus kita sahuri 7 Berarti Masih sisa 5 Atau positif 5 Begitu Ini review yang kemarin Selanjutnya Materi selanjutnya Perkalian bilangan bulat Untuk perkalian Sebenarnya ini Penghitungannya seperti perkalian biasa Tapi ada rumus-rumusnya Untuk menentukan hasilnya Akankah positif atau negatif Langsung Untuk positif dikali positif Hasilnya positif Positif dikali negatif Hasilnya negatif Apabila dibalik Negatif dikali positif Hasilnya masih negatif juga Untuk negatif Dikali negatif Hasilnya positif Kebalikan dari Positif dikali positif Tadi Bukur contohkan 2 Untuk positif dikali positif 2 kali 7 Sama dengan 14 Positif Untuk positif dikali negatif 2 dikali negatif 7 Hasilnya negatif 14 Kalau dibalik juga sama Negatif 2 dikali 7 Hasilnya negatif 14 Untuk negatif dikali negatif Negatif 2 dikali negatif 7 Sama dengan Positif 14 Mudah ya Pembagian Untuk pembagian Sebenarnya sama dengan perkalian Jadi positif dibagi positif Hasilnya positif Positif dibagi negatif Hasilnya negatif Negatif dibagi positif Hasilnya negatif Untuk negatif dibagi negatif Hasilnya positif Sama dengan rumus perkalian Bukuru contohkan Positif dibagi positif Negatif 14 dibagi positif 2 Hasilnya positif 7 Positif 14 dibagi negatif 2 Hasilnya negatif 7 Apabila dibalik negatifnya di depan Negatif 14 dibagi positif 2 Hasilnya juga sama Negatif 7 Untuk negatif dibagi negatif Contohnya negatif 14 Dibagi negatif 2 Sama dengan positif 7 Apakah anak-anak hebat sudah paham? Ayo berlatih bersama Nomor 1 Nomor 1 Dua belas Dikali negatif 3 Kemudian nomor 2 Negatif 12 Dibagi negatif 3 Coba dijawab dulu Videonya di paus terlebih dahulu Selagi anak-anak hebat mencoba menjawab Nah jawabannya Untuk nomor 1 Dikali negatif 3 Sama dengan negatif 36 Kemudian nomor 2 Negatif 12 Dibagi negatif 3 Sama dengan positif 4 Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Selalu jaga keseratan Dan tetap semangat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih